Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anisha Putri dari kelas 12 Ipadua akan membuat video presentasi tentang subtansi genetika yaitu yang pertama kromosom Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi Bahan penyusun dari kromosom ada dua yaitu asam nukleat dan protein Berdasarkan jenisnya kromosom dibagi menjadi dua yaitu autosom yaitu yang berperan untuk menentukan fisik atau kromosom tubuh Dua yaitu kromosom yang berperan untuk menentukan jenis kelamin atau kromosom sek Berdasarkan letak sentromernya kromosom dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu yang pertama akrosentrik Akrosentrik adalah kromosom yang sentromernya terletak di terminal atau di dekat ujung kromosom Yang kedua telosentrik Kromosom yang dikatakan berbentuk telosentrik jika sentromernya terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan dan berbentuk seperti huruf I Ketiga submetasentrik Jika kromosom berbentuk submetasentrik sentromernya terletak di submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan yang tidak sama panjang dan berbentuk seperti huruf L Keempat metasentrik Pada bentuk ini sentromer terletak di tengah kromosom sehingga membagi kedua lengan kromosom sama panjang seperti huruf V yaitu selanjutnya fungsi Kromosom yaitu membawa sifat keturunan atau membawa informasi genetik Materi selanjutnya yaitu gen Gen merupakan subtansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonucleic AX atau DNA dan ribonucleic AX atau RNA DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom Kamu tahu gak fungsi gen itu apa? Jadi gini fungsi gen itu ada dua yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup Sifat gen ada dua yaitu dominasi yang ditandai dengan lambang huruf besar dan resesif yang ditandai dengan lambang huruf kecil Selanjutnya yaitu DNA DNA adalah sejenis biomelekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme Sedangkan RNA adalah molekul volimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode dekode regulasi dan ekspresi perbedaan dari DNA dan RNA yaitu berdasarkan strukturnya yaitu DNA dengan struktur double helix sedangkan RNA tunggal berdasarkan komponen gula DNA yaitu deoksiribosa dan RNA yaitu ribosa berdasarkan basah nitrogen yaitu DNA furin A, G dan pirimidin T, C sedangkan RNA yaitu furin A, G dan pirimidin T, U berdasarkan letaknya DNA terletak di inti mitokondria dan kloroflas sedangkan RNA terletak di inti L sitoflasma ribosom mitokondria dan kloroflas berdasarkan jumlah DNA mempunyai jumlah tetap sedangkan RNA berubah baiklah itulah tadi hasil dari presentasi saya kurang dan salahnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati